Kan dalam Islam itu ada dua, ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Antum berpasangan dengan pasangan yang mungkin belum sefrekuensi, belum sama, mungkin lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Justru banyak orang-orang itu jadi tambah taat gara-gara kejadian itu. Ikro kitabak. Coba dilahirkan. Ikro kitabak. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Ikro koro ayakro'u, bacalah dirimu. Introspeksi ke dalam. Sudahkah saya ini menjadi istri yang baik? Sudahkah saya menjadi istri yang taat? Sudahkah saya menjadi suami yang baik? Sudahkah saya menjadi suami yang taat? Itulah ikro kitabak. Sudahkah saya menjadi ayah yang baik buat anak-anak saya? Sudahkah saya jadi ayah yang baik atau ibu yang baik untuk anak-anak saya? Sudahkah saya jadi anak yang baik untuk kedua orang tua saya? Keempat orang tua saya? Ikro kitabak. Untuk bercerai rumah tangga nih rumah tangga. Untuk bercerai gak perlu waktu lama. Antum gak perlu setahun, gak perlu sebulan. Satu hari bahkan satu jam. Ada alasan Antum untuk bercerai. Karena itu memang proyeknya Dasim. Siapa namanya? Dasim. Dasim itu memang kerjanya cuma satu. Membuat rumah tangga bercerai. Kalau halal. Tapi kalau masih haram itu bisa WA bejam-jam. Coba diulang. Kalau masih haram bisa WA bejam-jam. Betul gak? Kau dulu haram makanya WA-nya betah. Begitu udah halal tak nyaman lagi dapet WA. Antum. Ustaz ini ngomong betul. Sikit ya ngomong. Tapi sakit. Emang begitu? Cobalah. Kalau yang Assalamualaikum Uhti. Iya. Udah tahajid belum? Elah pret. Preketek. Ramput ya. Mana ada? Siapa itu? Siapa itu? Gimana Uhti? Yuk kita duha yuk. Kita minta sama Allah. Si paling Allah. Alah. Meramput. Meramput. Kan saya pernah bilang. Apa saya bilang? Kakak nih saya bilang. Abang nih. Dua ya. Ini samara ya. Sama-sama kena. Marah. Ya kan? Kan kalau waktu haram. Waktu haram. Ya kan? Itu betah berjam-jam. Kalau haram. Betah berjam. jam. Wah. 21. WA. Emoticon. Gitu-gitulah banyak. Begitu dah halal. 21. Panggilan tak terjawab. Gitu cara main iblis. Makanya saya dengan Bunda Uung. Ini boleh ditiru kalau Anto mau. Saya punya dua nomor. Ya kan? Punya dua HP gitu. Bunda Uung juga ada pegang. Jadi. Kami bikin grup. Isinya cuma saya berdua sama Bunda. Tapi empat-empat handphone itu masuk di situ semua. Jadi kalau salah satu handphone mati. Nah. Ada masih di grup. Begitu caranya. Saya diajarkan sama guru saya juga. Begitu. Jadi kalau ada apa-apa ya bisa di grup. Walaupun misalnya HP yang satu mati. Yang satunya masih bisa ini. Kalau masih haram. Haram. Apa? Betah berjam. Jam. Apa SMK ini? Ikro kitabak. Dibaca ke dalam diri. Ya kan? Tengok ke dalam. Ustadz. Cimana nih menghadapi pasangan. Apakah suami ataupun istri yang belum dekat sama Allah. Doakan terus. Saya bilang tadi. Fir'aun itu. Masuk raka. Asiyah itu. Asiyah itu. Masuk surga. Hubungannya apa? Suami istri. Kenapa emangnya kalau suamimu belum taat atau istrimu belum taat. Kau ketarik-tarik ke sama dia? Tidak. Islam syariat ini mengajarkan kita salah satu ayat yang sedang saya kuatkan hari ini. Adalah ikro kitabak. Kafah binafsikal yauma alaika hasibah. Cukuplah bagimu. Penghitung dirimu. Sebagai pencatat amal. Kita nih abang kakak. Dose masih banyak. Betul gak? Dose miliaran. Amal soleh masih recehan. Ikro kitabak ini cukup sebenarnya membuat kita lembut hati. Ya Allah. Ngapalah aku marah-marah kemarin ya. Ngapalah aku tuh kesal sama anak ya. Ngapalah aku nih begini. Ngapalah. Itu bisa jadi muha sahabat. Ikro kitabak. Maka ada waktu abang kakak antara azan dengan komat. Itu waktu-waktu prime time. Gunakan untuk introspeksi. Ngerendahkan ego. Astagfirullahaladzim. Minkulizan bin wa'atubu ilaih. Ada waktu lagi yang bagus-bagus. Misalnya antara dua khutbah. Ya kan? Khutbah Jumat satu dengan khutbah Jumat. Kedua. Saya gak doa disitu Ustaz. Ngapalah pula? Hilah tidur. Kan dalam Islam itu ada dua. Ada tempat yang mustajab. Ada waktu yang mustajab. Ada tempat. Masjid Al-Haram. Di Multazam. Kenapa background kita nih Multazam mayaman? Di beberapa masjid-masjid Munzalan. Masjid Mitra. Masjid sahabat. Semuanya backgroundnya ini. Supaya hati kita dekat dengan Baitullah. Walaupun mungkin belum sampai ke Baitullah yang asli. Insya Allah nanti segera disampaikan dengan Baitullah yang asli. Itu doa saya. Buat kita semua. Dekat dengan Baitullah. Dekat dengan Tanah Suci. Ya kan? Tempat. Ada lagi. Waktu. Nah waktu itu kapan? Lagi safar. Ini kayak Ustaz Anwar lagi safar. Nah doanya mustajab. Kita minta doanya Ustaz. Doakan Munzalan. Doakan kebaikan-kebaikan. Karena kalau saya Ustaz. Kalau lagi safar. Dua yang saya ambil. Satu. Ruhsoh dalam sholat. Jama'at kosor. Yang kedua. Saya memanfaatkan doa. Maka salah satu yang saya suka dari safar itu adalah. Doa mustajab. Nah saat itu saya tuh berdoa banyak. Macam-macam saya doa. Maka saya bilang sama anak-anak kan. Mumpung lagi safar. Doa yang besar-besar. Mumpung lagi safar. Minta hidup yang benar. Minta hidup yang benar. Ihdinas sirotol mustaqim. Iyakana'buduwa'iyyakana'sta'in. Jadi dua itu kan. Kita minta hidup yang benar. Mustaqim. Istakoma yastakimu istiqomatun. Istiqoma. Taat, tunduk, syariat. Lurus, baik. Saya kadang-kadang ketika ada orang curhat macam-macam tuh. Wow, suami saya tuh gitu saat ini. Udah tak ada ada jeda nih ngomong nih kan. Panjang sekali ngomong. Saya mau motong tuh tak ada celah. Selesai dia begitu. Kak, sebentar. Saya bilang langsung gitu ya. Kakak ini udah benar-benar baik ke jadi istri. Habis langsung tak terdiam. Tak bisa ngomong dia. Tersingging langsung. Tersingging. Kakak tuh udah baik benar ke? Macam Siti Khadija ke kakak ke? Macam Aisyah ke? Gitu kan langsung. Tidak sih Ustaz. Saya ini punya gak aib. Yaudah lah. Saya bilang. Biasa ya. Ustaz marah ke? Tidak. Lapar ya. Dengarkan kakak ngomel-ngomel tadi tuh. Mak menit ya Ustaz. Mak menit. Mak menit apa? Satu setengah jam. Tak ada jeda. Jadi podcast satu biji. Boleh gak Ustaz ngomong mak menit ya? Kita nih dengar mak menit nih. Anda sopan kami curiga kan? Ya. Gitu ya abang kakak ya? Jadi mumpung lagi safar. Doe yang besar-besar. Mumpung lagi safar. Minta hidup yang benar.